Intro Debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang telah berlangsung pada Sabtu malam kemarin. Kedua paslon berdebat terkait berbagai macam isu seperti sosial dan pendidikan. Debat perdana calon wali kota dan wakil kota Tanjung Pinang berlangsung Sabtu malam kemarin membahas berbagai macam topik. Para pasangan calon menjawab berbagai macam isu dari kesenjangan sosial, kesehatan hingga pendidikan. Debat dibagi menjadi enam segmen di mana masing-masing paslon harus menjawab pertanyaan dari panelis hingga bertanya ke satu sama lain dan pendalaman visi misi. Kedua paslon baik paslon nomor urut 1 Rahmariza Hafiz dan paslon nomor urut 2 Lisdarmansyah Raja Ariza memberikan tanggapan atas hasil debat perdana yang mengangkat tema mewujudkan Tanjung Pinang yang sejahtera, berbudaya, sehat, dan berbasis ekonomi biru sebagai smart city yang berkelanjutan. Alhamdulillah, terima kasih atas kumpulan saya yang tidak terbapas, doa, dan mulut yang tulis kami untuk membangun kota Tanjung Pinang. Tidak ada rekayasa, kami sudah perhitungkan keuangan-keuangan APBD, sehingga ini menjadi satu keberlangsungan sesuai dengan IDVC-VC. Hampir dari 50 persen yang kita sampaikan itu sudah pernah kita buat di perada pertama, maka kita tetap lanjutkan bila Allah bergenda, insya Allah kami memberikan kemana-mana menjadi keuangan untuk kita. Aduh gagasan by data, agar sesama pasron jangan mengklaim berdasarkan asumsi. Ini kita bicara data, data dari instansi terikat, agar gagasan-gagasannya betul-betul substansi, punya legalitas hukum, dan apa yang kami sampaikan bersama Ibu Rahmat, memang logis, terukur, dan memang tidak sekeluar daripada aturan yang ada. Maka dengan semua apa yang kami sampaikan, apa yang kami pertahankan, Rahmat Riza siap buat Tanjung Pinang lebih maju lagi, insya Allah. Depan hari ini kan untuk membuka wawasan, untuk membawa wawasan kita, sehingga program-program yang kita susun-susun tentu harus masuk akal. Program yang kita susun tentu harus ada dasarnya. Program yang kita susun tentu juga tidak seolah-olah program itu memang adalah hanya sebuah, orang bilang, apa punya retorika yang akan kita lakukan. Jadi pada prinsipnya bahwa yang kita lakukan program itu merupakan program yang real, yang memungkinkan dan yang dapat untuk dijadikan visi misi ataupun masuk di dalam, kalau terpilih nanti dalam masuk, masuk akal di dalam penyusunan KPJMD nantinya. Setelah debat perdana, rencananya KPU Kota Tanjung Pinang bakal kembali menggelar debat publik kedua pada pertemuan bulan November mendatang. Ada satu debat lagi, jadi kita sepakati dengan kedua tim Paslon kemarin, ada dua debat, hari ini debat pertama, dan debat kedua insya Allah akan dilaksanakan di bulan November, mendekati atau di akhir masa kampanye, mungkin di sekitar tanggal 19 atau 20 November. Tentunya pelaksanaan itu sebagai hasil nanti evaluasi pelaksanaan pada hari ini. Hasandi Gotivinews melaporkan.